Halo guys, balik lagi di video drama gaming channel kali ini kita bakalan lanjutin lagi mount and blade 2 banner lord dan ya setelah gue masuk ke kingdom dan disini di apa namanya, gue bakalan bikin army dan ternyata army nya butuh gue masuk ke western empire nanti disini masih lawan northern empire dan gue disini mau bikin party, disini yang terdekat dia influence nya butuh 11 dan pasukannya ada 91 yang lumayan banyak ini ada yang 20-100 tapi influence point gue cuman ada 41 jadi gue bakalan pilih yang kira-kira bakalan 2 atau 3 lagi ya army nya gue nyari disini pasukannya yang lumayan banyak banyak tapi harga influence nya murah gitu ya jadi semakin murah harga influence nya dan semakin banyak itu semakin bagus kalau menurut gue ya disini misalkan kayak 103 dapat 28 gitu meskipun gak begitu signifikat sih nah ini mereka masih dalam perjalanan masih belum bergabung ya dengan party kita masih ada tanda apa tuh kakinya disitu dan kita bakalan ngecek kemanakah tujuan kita ya kayak disini sejauh ini duit gue masih aman ya plus 92 jadi tidak perlu khawatir bakalan kehabisan duit lagi biasanya sangat mengkhawatirkan selalu gue perhatiin duit gue ya nah ini si ikratia ini bakalan join ke kita nih bentar lagi oke ikratia 91 dan ini udah di loot ya village nya nah itu yang 103 si tinops tuh udah mau join lagi oke kita ada dua oke kita disini bakalan nge-write ini force notable atau raid the village ya oke kita raid the village aja kali ya tapi kalau raid the village si ini gak suka si dead tracker itu gak suka kita bakalan tunggu dulu disini nanti dia bakalan ini ya oke udah join dua-duanya dan partai kita ada jadi 288 mantap powernya ya strengthnya 288 dan kita coba ini ya gue pengen itu sih oke kita cari kerusuhan aja ya disini langsung aja kita bakalan nyerang nih wah ini dia ada si reggae reggae ini 130 mumpung pasukan dia ada 130 gak begitu banyak jadi kita bakalan serang cuman kecepatan kuda gue masih belum ini ya apakah bakalan kejar atau enggak nih kita ada 3 party jadi 3 ada bendera 3 bendera dia cuman ada 1 ya partinya ya army nya jadi cuman ada 1 oke dia masuk ke kanopsis castle ya kanopsis ya oke gue bakalan coba disini bisik ya disini disini secara jumlah gak beda jauh kita building siege camp dulu jumlahnya sama cuman selisih 1 ya nambah lagi sekarang mereka cuman militia sama garrison ya dan pasukan army dari si reggae tapi ini dia ngeri banget di luarnya waduh 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 gue diserang sama 3 pasukan oke attack aja kali ya let's go kita langsung attack aja kali ya apakah gue bakalan berhasil ya untuk melawan pasukan tadi berapa ya 300an berapa dia lumayan banyak juga nih dan pasukan gue gak begitu banyak cuman ya berharap harusnya sih bisa ya seperti biasa kita apa namanya choose commander dulu yang akan memimpin pasukan ini oke yang ini infantry nya ya infantry itu oke sebenarnya gak bisa ya kalau gak salah tapi kita play disitu aja gak apa-apa jadi dia biasanya si kaptennya itu atau si leadernya itu bakalan jalan duluan gitu oke disitu ada uh lumayan banyak pasukan selisihnya meda jauh lumayan gak begitu jauh ya selisih paling selisih 1 lah ada pasukan berkuda 17 mereka kavalerinya 17 oke pasukan infantry dan satu commander kita naikin ke depan kita pakai loose formation seperti biasa untuk mencegah dari serangan para javelin atau raw dari musuh ya archer dari para musuh ada 16 pasukan cavalerie horse sama horse archer nya ada 17 musuh mereka biasanya gak bakalan langsung nyerang disini jadi pasti jalannya itu pelan-pelan jadi si mereka tuh pasti yang pasukan 127 itu bikin pasukan ini dulu apa namanya wall formation biasanya tapi gak tau ini dia akan langsung nyerang oh mereka langsung nyerang ternyata disini langsung agresif oke gue disini bakalan skirmish dulu ya serang oke disini pakai kavalerie javelin semua tuh keliatan ya javelin nya nice kita langsung agresif disini kita langsung lancar oke mereka udah mulai mendekat ke pasukan kita oke 88 gue pakai two-handed ya dapet dari si garios itu tapi skill gue masih lemah sih two-handed pakai panah aja udah kita udah terkena tadi keterangan serangan langsung kita advance untuk archer kita biar mereka menyerang ke sebelah sisi kanan sisi kanan yang biar ke tengah itu nanti mereka nyerang ke pasukan infantry kita infantry kita udah di formasi ini ya formasi apa namanya shield wall oke agak mundur ya advance mereka oke kavalerie kita gue posisikan ke belakang biar gak terlalu diserang oleh pasukan archer musuh ini bahaya nih gue kalau masuk ke pasukan archer musuh oke kita kecer 36 lumayan ajar lagi ajari oke ihhh gak terlalu susah oke 4 damage aduh 18 sebelum disini 18 oke sejauh ini pasukan kita masih banyak ya oke gue bakalan skirmish oke imperial archer mereka mati archer mereka gue bakalan hajar dari samping terus horse archer gue bakalan edge fan ke arah si pasukan archer mereka ini imperial elite kataprat nyerang pasukan itu tuh sama-sama imperial elite 37 mantep arah gue kena 51 gila gue kena nice satros tuh mati satros siapa tuh leader harusnya ya si satros leader oke pasukan ini pasukan gue yang ada FF nya tandanya F gila pasukan archer gue mantep banget posisinya masih solid gak berpencar sekali berbeda dengan pasukan archer nice imperial archer mereka kena 154 gila si damage gede banget sih ini kalau gue pakai 2 handed sword imperial kataprat mereka masih bukan elite jadi masih tier 5 aja oke mati tier 6 nya imperial elite kataprat kalau kalau jalan gila kudanya bagus 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 hampir kena aku bisanya harusnya gue ganti kuda sih gila tumben gue sampai pertengahan jalan masih bertahan ya kudanya gila gila banget kena serangan pas gue lagi jalan ah gue akan acu ya oke kita tunggu mudah-mudahan kita menang ya harusnya menang sih menang sih menang sih menang sih fix nice pasukan gue setengah masih banyak masih ada setengah enemy are fleeing you want the battle nice victory mantap oke banyak banget nih 240 satros tadi mati sama kita duluan ya si satros mereka ada tiga party tapi mati kita cuma sama tiga lawan tiga ya partinya ya oke dapet 1500 lumayan 1500 sih uh dapet mercenary scout imperial heavy horseman ini bakalan jadi imperial elite imperial kataprat beceleri banyak banget nih lumayan nih oke itemnya kita loot ambil semua nice kita punya prisoner ya disini oke gue bakalan lift kayaknya karena disini daerah gue nol kalau gue nyerang gue bisa langsung mati disini gue bakalan nyari daerah terdekat desa terdekat ya oh mereka bakalan nyerang gue nih gue bakalan kesini dulu aja ke sesta dime gue bakalan healing dulu ya sampai daerah gue 100 wah mereka udah mau nyerang gue bakalan healing disini dulu nunggu sampai 100% nanti bakalan kita serang lagi ya nah ini ada oke mereka mintes 3000 gue bakalan kasih ya untuk ngebebasin sisa terus oke ini siapa 147 ada naik level oke ini nathanos masih belum ya masih belum gue naikin semua ya oke nanti bakalan gue naikin lah ya oke darah gue udah 100% gue bakalan nyoba nambah army lagi disini dan gue bakalan ngecek disini ada 33 influence gue ya gue bakalan ngecek ini 52 terlalu banyak terlalu besar pasukannya kecil juga mungkin dia pasukannya bagus-bagus ya oh ini ada 23 nih oke 132 juga lumayan gede banget pasukannya banyak nih ini ada 21 141 tapi 1 hari dia butuhnya 8 hari 1 hari 8 jam oke kita tunggu aja masih ada 1 pasukan kita yang bakalan on the way so kita bakalan tunggu jatay siapa nih jatay kita coba serang kali ya let's go kita serang si jatay pasukan kita ada 210 sih harusnya menang wah ada si rege juga ada si rege ragae mereka lagi nyerang kita samperin cuy oke ini adalah empress empress ragae ragae ini sebagai kalau gak salah pemimpin di northern empire northern apa sortan northern norton kalau gak salah sortan empire dia itu ini adalah pemimpin di sortan empire nih jadi kalau gue bisa nangkep dia sebagai prisoner gue bakalan fiksi bunuh dia ya oke pasukannya kalah telak ya pasukan gue lebih banyak dan ya seperti biasa kita coba otak atik informasinya dan ya levelnya natanos level 16 gila natanos level 21 oke kita langsung let's go masuk ke pertempuran disini gue bakalan mereka satu-satu ya oke mereka kavalery infant kavalerynya satu-satu ada tiga pasukan berkudanya gak begitu banyak ada 78 infantry dan archernya sesanya gue bakalan pakai formasi shield wall untuk infantry karena mereka banyak archernya juga dan seperti biasa kavalry sama horse archer gue bakalan suruh maju dulu mendekat ke pasukan musuh ya nanti setelah deket nanti mereka kan otomatis nyerang sendiri kita kasih formasi shield wall biar majunya mereka gak begitu sakit gue bisa lewat sini bisa oke ini ada yang offset satu orang ada yang offset oke kita kerja nice 36 masuk miss kita kebas sepalanya kali lagi dikit lagi imperial butcher mereka selalu imperial butcher itu mati yang paling pertama gue gak tau kenapa heran di pasukan gue juga ini ada yang mendekat satu lagi aduh gila 26 gue kena mereka gak mau mendekat archer kita efektif ya gue udah oke infantry kita suruh charge dengan formasi shield wall mereka harusnya gak begitu langsung mati ya oke infantry cavalry kita juga pakai shield wall jadi harusnya aman ya mudah-mudahan pertempurannya gak begitu lama disini karena dari segi jumlah gue menang banyak sih gue bakalan nge-flanking nih oke 45 kena waduh 19 wah mereka ada pasukan ininya juga nih oke lambat laun pasukan mereka mulai menipis tuh imperial search yang crossbowman gitu kena crossbowman kena 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 pasukan infantry kita udah di depan nih udah masuk ke depan gak bisa kita langsung AC jadi kayaknya harus water oke 43 kena pasukan imperial trainer acer makanya kena kena lagi crossbowman oke kita cicil dari sini enak banget jangan sampe gue kena kita cek oke tinggal setengah kurang lebih setengah bahkan tinggal pasukan archer oke kita cicil dari belakang mati imperial trainer acer mereka mati mau kemana sih bos oke easy win ya easy win harusnya pasukan kita masih banyak banget bahkan gak setengah 3 per 4 nya pun lebih 4 per 6 kayaknya 5 per 6 bahkan pasukan itu masih banyak oke pasukan musuh udah habis seharusnya paling fleeing mana lagi ya ada lagi gak nice pasukan itu cuma mati 7 imperial menafliaton terus ikrat tiap parti mati 6 oke dapat terus 88 dan syiraga mantap dia jadi prisoner kita kita dapat pasukan juga mantep imperial elite ini level 6 oke kita punya tahanan disini ada si rege ini adalah pemimpin dari kita cek ya si rege ini ragai dia ini adalah nah ini ruler of certain empire waduh ini dia adalah yang mengatur certain empire klannya petros wah temannya banyak banget temannya banyak banget ntar kalau kita banyak banget tapi musuhnya juga banyak oke musuhnya juga banyak so disini gue bakalan apa ya setelah kita menjadikan dia tahanan so langkah selanjutnya adalah gue mau biasanya kan di ini ya di apa ya ada yang ada yang apa istilahnya itu ada yang nebus gitu ya tapi sekarang disini gue pengen ngebunuh dia let's go kita execute wuuu langsung tuh wuuu release semua oke jadi sekarang disini tidak ada rulers dari palentes ya oke mantep banget kita disini bakalan nambahin pasukan dulu imperial horseman sama equit nice oke yang lain juga gue bisa level up tapi disini oke gue bisa level up sih level up beberapa dulu disini terus siapa lagi nih banyak banget cuy oke semua langsung ini ya decrease semua decrease semua mantep kita istirahat dulu disini kali ya sampai darah gue naik habis berperang uh ini ada yang berperang kita bantuin nanti kita let's go kita bantuin kesana setelah ini kita langsung bantuin gue mau nunggu sampai darahnya 100% pasukan kita sekarang ada totalnya 333 jadi nanti kita bakalan nyerang secara bertahap tentunya disini gue mau dapetin settlement ya dan kita nyari lagi pasukan lainnya yang nanti bisa kita jadiin apa namanya sandra ya ini ada pasukan obroh nih dia gak bisa masuk tentunya oke duit gue masih aman ya sejauh ini ya jadi workshop income aja udah 800 kemudian main party wage cuman 600 tribute bayarnya 100 oke ada pasukan yang bisa gue naikin lagi oke disini butuh kuda pelandian banner oke kita naikin semuanya ya minus 1000 oke no problem oke langsung kita hajar let's go kita hajar pasukan selanjutnya dia masih dari sorten empire disini wah diserang nih tempat kita diserang cuy kita serang balik gak berani dia kok gak mau nyerang dia oke kita serang let's go 300 selan 100 ya harusnya menang ya kita serang pasukan yang kedua dari sorten empire disini nanti kita bunuh langsung leadernya biar makin ini nanti oke kita tunggu dulu kita lihat pasukan musuh ada disana pasukan berkuda trupes forward soldiers troops troops move soldier form a shield wall capital follow me oke kita lihat dulu mereka tidak menyerang sepertinya ya oke mereka gak menyerang disini oke kita suruh mereka menyerang troops move troops forward Terima kasih telah menonton! 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 Likaron Gue mau ngambil castle yang daerah sini Yang mana ya ada yang Oke kanopis mungkin Boleh ya Kita hajar langsung Kanopis Ini punya kita ya Ini punya kita Castle nya Western Empire Kita ambil yang daerah sini Let's go Oh dia 400 Bisa gak ya lawan 400 Lawan 400 Terus kita apa butuh ini dulu ya Sepertinya kita butuh istirahat Oke gue mau istirahat sekalian Nyari pasukan kali ya Oke dia gak ada troops Tunggu dulu Threat loss Ini udah saya Loss si Sunnus Threat Oke Declaration of Peace Wah udah damai lagi nih Yup Ternyata kita sudah damai lagi guys Oke bagus lah Do you want to resolve castle charter decision? It will automatically resolve in Oke Vote for castle charter Resolve this proposal Oke Apa nih Castle upgrade cost are reduced by 20% Noble uncorrect to fortify their isters And can regain lower Ultimate to the soul Oke Oke Mereka pengennya di upgrade ya Oke Kita gak bisa Gak bisa join lah ya Jangan lah ya Abstain aja abstain Oke Oke Kita tunggu dulu Kita tambah pasukan lagi disini Ini sampe si Ininya full ya Terus Si ini nih Belum gue naikin ya Ini skillnya udah ya Udah dinaikin ya Delight tracker Alea Nathanos nih Nathanos nih Belum nih Nathanos ini dia pake Senjatanya apa dia Nathanos Nathanos ini Pedang ya Pedang sama mesh One handed Oke Nathanos Udi Nathanos juga ada level up Uh mantep nih Naik kuda nih Kuda kita Animal in your inventory Have a very low chance To reproduce Oke Breeder Half the party speed penalty For herding Oke Oke Kita butuh yang itu Jadi biar herdingnya Semakin kecil Ini apa leadership 2 xp per day All troops in party Perth per day To tier 1 True troops Kalau ini 2 xp Untuk semuanya Kalau ini cuman 4 xp Untuk tier 1 dan 2 Kalau yang bawahnya Party leader Increase recruit level Of unit Of the same culture With you From npcs Oke Kalau yang ini Each troop In the garrison Gains 3 xp per day Governor ya Ini party leader Governor sama governor Oke Kita yang bawah ya Governor aja Nice Ada 1 skill Point Attribute Gue mau naikin yang Apa ya Social Apa Riding Endurance Endurance Boleh gak ya Atau Ini ya Social Kita bisa Missing gak ya 8 horsemen Pick some up Apa tadi Need garrison troop Need horse Manual laborer Oke Ini aja Kita butuh Mereka butuh Tenaga kerja Katanya Prisoner 17 prisoner Let's go Ada yang gak suka Disitu Oke Kita nyari Pasukan aja Let's go Gue butuh Nambah jadi 100 Income kita Banyak ya Santai 17 prisoner Gue ada Berapa prisoner Ya 41 Kalau item Yang di Discard Bisa kita Ini Oke Oke Harus dijadiin Quarter master Dulu Quarter master Kita jadiin Si Nathanos Mana Nathanos Engineer Inginernya Kemarin kita punya Engineer yang Cakep Mana ya Surgeon Wah healing ratenya Gue bagus banget Padahal ini Medicine nya 68 Berarti ntar gue Nyari Inilah Nyari Surgeon Ya Nyari Orang bisa Healing Healing Mantap Oke Kita coba Buang Tadi katanya Bisa jadi Troops Tuh Here To feel Again Get 35 Experience Mantap Kita Nggak Butuh Kita Jualin Aja Dulu Yang Mending Kita Experience Ya Gila Banyak Banget Hasil Kita Tadi Ini Kali Hasil Kita Tadi Apa Perang Ya Wish Geren Jangan Bisa Makan Kita Wish Dapat Crack Man of Leon Mahal Lagi Harganya Oke Dapat 4000 Lah Ya Langsung Banyak Yang Upgrade Tapi Yang Ini Nggak Nek Nek Ya Oke Kita Coba Cari Pasukan Dulu Disini Speed Oke Kita Coba Cek Dulu Recruit Troops Nggak Ada Arena Ada Turnamen Disini Lest Kita Join Biar Nambah Influencenya Karena Gue Butuh Nambah Party Lagi Oke Let's go Kita Bat Jualin Jualin Aja Dulu Ya Kita Jualin Mana Tadi Kita Jual Shield Juga Kita Jual Karena Dia Nggak Bisa Digunain Juga Row Juga Kita Jual Baju Armor Semua Ya Semuanya Dapat 5000 Ya Gitu Doang Ya Oke Kita Menuju Ke Daerah Amitatis Ya Wah Ada yang Keluar Pas Parti Kita Karena Kita Disband Aja Kita Disband Oke Daripada Biar Kecepatan Pasukan Kita Makin Banyak Cepet Healman Kita Naikin Healman Terus Imperial Kita Perat Mantep Itemnya Dan Bisa Kita Simpen Sih Oke Kita Naikin XP Nya Aja Ya Tidak oke ada turnamen lagi let's go kita join dapet kuda disini ya caution sih biasa aja sih kudanya tapi disini gua bisa lawan orang-orang ya mati mantap kita dapet belas ribu guys santui lah santui nice oke wah kita lawan si betwan ntar hmm die die nice satu lagi last final nih final nih lawan temen kita ya companion kita nih wah jago juga dia wah 60 mantep nah mati oke mantep dapet 5 influence not bad lah ya wah gak ada trup sama sekali tidak ada trup sama sekali disini oke kita cek kita gak punya settlement juga ini yang wood miskin banget sih oke Liru sendi scholar wuh engineer nih dia engineer engineer scout ini gak ada skillnya oh ini nih apa namanya medicine iya udah gua ini juga nih oke kita rekrut aja kali ya oke mantep kita jadiin dia di medicine engineer gua mau jadiin gua ya surgen si mana tadi wih mantep oke kita udah lengkap komposisinya cuma pasukannya masih kurang banyak kita ke mana nih hmm jelmaris lah declare war flandian wuh mantep we are paying too much tribute to the flandian let's go lah kita warin lah ya absen lah udah udah 99% kok hahaha let's go hajar kita perang lawan flandian guys mana flandian nih oke atas ya kita lawan flandian oke ada turnamen lagi kita join dulu gua butuh naikin influence sama renown ya renown itu buat naikin clan hit' haaah haaah heee haaah heeheh eezi Boy Oke semoga kita dapat yaah jafli Wah, mati kita Dapatnya Javelin Kita gak ada skill Javelin soalnya Infantryman, oke, mantap Ada yang bagus ya Caravan guard, no? Wih, squadnya 140 nih Squadnya 140 Kalau si ini berapa nih? Oke, kita recruit aja dia Dingeri banget nih, two handed sama bow Oke, 140, mantap, track radiusnya 14% Cuma nanti kita butuh kasih dia ini ya Baju ya Klien kita masih jauh Masih 300 lagi Kita tipis-tipis kali ya Kita hajar dulu lah Orang-orang ini Kayaknya gue butuh kuda Prisoner gue kebanyakan sih ini Mereka gak jadi jadi soalnya Beberapa kita Ini aja lah Kita jual aja Kita apa ya Imperial train Crossbowman, hillman Kita jual Archer Archer Bagus-bagus lagi Bagus-bagus ini udah gue pilihin Tryin juga lah Masih minus 3 Heardnya kebanyakan kita ya Kebanyakan kuda Jadi minus Berapa? 0,9 Riding hoarder plus 0,4 Oke Kita coba beli kuda lagi ya Nah, kita hajar nih Nah, ini nih Wah, udah meninggal gitu Cuma 1,2 1,4 1,4 Kita perang aja Let's go Ke daerah sini Gue mau bikin party juga Gue mau bikin party Yang pasukan yang gede cuy Gak ada yang gede Gak ada yang gede Masih butuh 11 pasukan lagi Kita butuh 100 Disini ada turnamen Oke, kita ambil infantryman-nya Disini Imperial Caravan Guard 7.000 Wah, waw banget ya Oke, lumayan dah Dapet 5 nanti nih Kalau kita menang Dapet 5 nanti nih Ayo, dikejar dia Heeeeh, mati kau Dia kena gue Kena kudanya dia Ajaaaar Hehehe Nice Ajaaaar Kita naik kuda ya Hehehe Cupu Cupu kalian Ajaaaar Cepet lagi Nah, Imperial Legendary padahal itu Mantap Nah, gue pasti menang sih nih Kalau by one gini Udah lah Udah lah Nah, kan Gue bilang apa Black Death Tracker, let's go Lawan companion kita juga nih Agak jago ya Dapat berapa? 6, mantep Renown nya dapat 6 Kita kasih ke si ini ya Mana tadi? Kita kasih yang murah-murah aja nih Gak ada lagi Nanti kita modalin lah ya Wah, ini semua lagi Wah, lagi ada yang nyerang nih Ke ini nih Oh, dia mau keadaan kemana nih Oh, mau ke si itu Upcomer Castle Wah, kebanyakan Lift Kebanyakan cuy Cepet juga larinya dia Cepet juga larinya dia Lari lawan looters aja Tidak kuat Karena ada Prisoner nya sih Tidak kuat Tidak kuat Tidak kuat Oke, lumayan Oke, lumayan Wah, lumayan Sayang banget nih Soalnya Oke, kita pilih Pasukan berkuda Kita pilih pasukan berkuda Garios Army Garios Army Wuduh Kita kelagetan 6-1 Berarti butuh sekitar 250an lagi 250 Oke, nanti gue bakalan farming Dan mungkin ini dulu Perjalanan kita Jadi kita tadi udah ngelawan si Rege Udah ngebunuh Dan next nya gue bakalan Bikin apa namanya Pasukan Jadi 100 Jadi 100 Dan juga Naikin Renown nya Ya Karena Renown nya ini Dikit-dikit Jadi mungkin bakalan farming Entah gue bakalan ikut tournament Sampai nanti ketemu lagi Di next episode Gue udah Clan tier 4 Dan Troops nya udah 100 Dan nanti kita bakalan Nyari settlement Dan kita bakalan Menjadikan kingdom kita sendiri Oke Buat kalian yang suka dengan konten Mount & Blade 2 Bannerlord ini Jangan lupa di like Jangan lupa di share Dan Berikan komentar kalian Tentang apapun itu Kalau misalkan ada tips dan trik Kasih tau gue Dan yang paling penting Jangan lupa di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai ketemu di konten video selanjutnya Bye bye